Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada tutorial kita kali ini kita akan membahas bagaimana memulai sebuah project pada software FreeCAD Buka dulu software FreeCAD nya Sebelumnya apa yang menjadi materi kita kali ini adalah sebuah satu project kami ya Ini adalah pekerjaan renovasi rumah dari IP38 dari pemilik menginginkan agar rumahnya direnovasi menjadi dua lantai Kita akan coba membuat dana existing ini dalam FreeCAD Bagaimana cara kita membuatnya, step by step Sampai akhirnya menjadi project yang lengkap Baik, FreeCAD kita sudah terbuka File bisa kita new aja Seperti ini Seperti ini Lalu kita save, bisa Save Save Kita kecil namanya Di sini saya sudah bikin file nya sebelumnya Jadi ini file nya saya save Kita timpe ya Save Oke Karena kita punya apa namanya ini Ada image referensi Untuk dijadikan acuan kerja Jadi yang pertama kita lakukan adalah Memasukkan image referensi kita di dalam file File gambar kerja kita Yang pertama ya Kita lubang dari part design Kita ke image Dari image kita ke Create a planner Image in 3D space Kalau kita klik Kita pergi ke File kita Klik Klik D6 Kita X Y Plane Oke 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 ya Lalu Kita kembali ke part design Untuk melihat object ini Ini dia ya Kita lihat di sini Ehm 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 Jadi Bisa kita lakukan biasanya Memasukkan Ehm Ehm Ucuran image Sehingga Waktu kita bekerja Ucuran nya mirip Dengan Ucuran gambar kerja kita Yang kedua Kita Menggeser objeknya Biar tidak Mengganggu Ehm Area kerja kita Ya Misalnya Ini area kerja kita ini kita tinggal mulai kita mulai dari menggunakan sketch 6 x 15 klik 11 6 x 15 kita akan coba membuat garis-garis bantu yang membantu apa yang menjadi dena webcast baik kita mulai dengan membuat kamar ini kemudian ini kemudian ini kemudian ini kemudian ini kemudian ini kemudian itu kita bisa buat seperti ini biarkan saja yang tidak apa-apa untuk sementara seperti itu oke oke kita mulai dengan ini oke 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 baik kita luluskan dulu garis-garis kita luluskan garis-garis kita oke nah sudah lulus, sekarang kita akan menyambungkan garis-garis kita satu dengan yang lainnya, oke kita bawah ini, oke sambungkan 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 ini workflow ini tidak welcome ya, teman-teman bisa menggunakan teknik atau trik lainnya dalam gambar itu tergantung dari kebiasaan teman-teman bisa bisa berbeda antara satu dan lainnya nah oke disini 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 ketik 500 lebar 300 300 150 untuk kamar mandi 150 teman-teman aku pikir lebar ini 200 200 aku pikir ini sejajar sama latak kemudian 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 aku pikir ini 50 kemudian 500 500 500 oh ini ada yang salah ini kok 500 500 ada yang salah 300 ini 300 200 300 300 300 300 300 500 500 500 500 500 500 900 wah ini gambarnya ada yang salah sepertinya color ini 333 9 ini adalah 10 500 tambah 5000 jadinya itu 15 500 salah jadi DNA di gambar ini salah kita melihat saja tidak masalah ini ini yang tadi kita pakai 500 oke oups no 750 150 oke oke ini lumayan t 150 kemudian ini 100 kemudian ini 150 menduga ukuran 150 60 ini 100 atau ini kalau garis kita berwarna hijau yang kalinya tidak berwarna hijau ini terus jadi hijau ini artinya semua elemen garis telah memiliki ukurannya ya sudah berada di kolomnya sudah berada di ukuran yang sesuai kita masih akan menemukan satu garis lagi ini ini oke ini oke seperti ini kos dan jadilah tipologi dan lalu apa hal yang berikutnya kita lakukan itu membuat kolom kolom bantu box ya sifatnya bantuan saja jadi push jadi oke oke kita klik 15 15 oke ini jadi kolom kita oke oke copy pastikan copy dan continue copy tercek jadi kita bisa dengan cepat copy kita ambil hitungannya 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 hitungan 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 Terima kasih. Terima kasih. Setelah jadi seperti ini, kita sudah bisa menempatkan pintu dan yang lainnya kita akan bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.